Pemerintah Kota Cimahi ngalakonan rotasi turta mutasi kalungguhan sebebara pejabat pimpinan tinggi Pratama atau Satata Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi Posenen Pasusore Senajan Kitu Eta Lampate masih nyesakin posisi jabatan kosong anu katitih strategis Perak-perakan istrenan pejabat rotasi turta mutasi kalungguhan anu dipimpin kuali Kota Cimahi Ajay M Priyatna dilakonan di gedung A Kompleks Perkantoran Pemerintahan Kota Cimahi Eta perak-perakan istrenan Tenggawengku 12 PPT Satingkat Kadis, Kabag, Sekwan, Sarta Salapan Jabatan Fungsional Anungawengku Genep Bidan, Dua Penyuluh Pertanian Turta Hiji Orang Dokter Sejumlah hing jabatan anu sama mena kosong kiwari esi diantarana Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Ularaga Dinas Komunikasi Informasi Arsip dan Perpustakaan Sarta Dinas Pangan dan Pertanian Senajan Kitu Eta perak-perakan rotasi Tenggah lantarankan posisi Kepala Dinas Anu Kawilang Strategis jadi kosong diantarana Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pendidikan, Badan Pengelola Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Cimahi serta Sekretaris DPRD Kota Cimahi liantik itu pejabat Dinas Perhubungan serta Dinas Satpo PP Katut Pemadam Kebakaran OG masih kosong ajai nembraken dirina jeng wakil wali Kota Cimahi Ngatiana butuh tim super di Pemerintahan Kota Cimahi dirina wagah ngeganti kalungguhan dina waktu anu ngegentak kukituna pihak nanggadegen tim pansel anu dipiharap mingkin solid turtapun jual nalika madung dengken calon pejabat perak-perakan nge-siken jabatan anumasi kosong OG bakal dilakonan secara seleksi terbuka kalawan klaim proses rotasi mutasi turtap promosi jabatan di Pemerintahan Kota Cimahi ngindukan aturan anu dilarapkan tan embel-embel KKN Algi Muhammad Gifari, Bandung TV Dumasar, Kanadata, Jasa Marga, Patalijeng Kacilakaan di Jalan Tol tepika bulan September 2018 Kacilakaan anu karandapan di Jalan Tol nitih 887 kejadian atau atilu kejadian Saban Poena kukituna kampanye Katartiban lalu lintas mayeng dilakonan pikir ngurangan jumlah kacilakaan lalu lintas di Jalan Tol Komitmen pikir ngawangun kasadar masyarakat sangkan salawasna ngutamakan kasal metan Patali Marga mayeng dilakonan kupihak PT Jasa Marga Eta tarik-katai dilakonan pikir ngawangun kasadar ngenaan Patali Marga Anu Aman utamana merepang ngawaruh kawarga Nungalalar di Jalan Tol Direktur Operasi 2 Jasa Marga subakti syukur nembraken kampanye Tartib lalu lintas kudumayeng dihangketken pikir ngurangan jumlah kacilakaan lalu lintas Dinam Prona warga Nungarawa kendaraan masih jadi marga lantaran Anupang Reana ngabalukarken kacilakaan lalu lintas Dumasar Kanadata kacilakaan di Jasa Marga tepika bulan September 2018 kacilakaan anu karandapan nitih 887 kejadian atau atilu kejadian Saban Poena jumlah korban tira dunia dina kacilakaan Patali Marga tepika bulan September 2018 nitih 77 orang Arimarga lantaran kacilakaan anu pangreana nyaita alatan supir anu jumlah na tepika 84,5 persen kita juga karena kan penyebab kacilakaan di jalan ini macam-macam termasuk penyebab lainnya adalah kendaraan berat yang jalannya pelan karena mereka over dimensi dalam perlut tadi nah itu juga kita nanti pertengahan Desember ini kita akan memulai di Semarang dan nanti tahun depan seluruh ruang akan kita pasang pihak naoge maya ngelakonan sosialisasi turtamere pangabaruhka warga penumarawa kendaraan utamana di jalan tol pikir ngelarapkan budaya tertib lalu lintas berdisciplin di jalan tol seperti apa aja tuh Pak berdisciplin di jalan tol kecepatan tidak melebihi 80 lah antara 60 dan 80 terus tidak pernah nyalip di sebelah kiri PT Jasa Marga Oge maya ngelakon kagiatan anu mutamakon kesalamatan patali marga kawas safety driving for bus driver operasi pengawasan kendaraan pemasangan wait in motion di jalan tol serta safety campaign di sejumlahin rest area